Seorang polisi gadungan selasa 7 Februari diringkus oleh petugas Polres Sukabumi Kota karena dituduh telah memperkosa gadis di bawah umur. Tersangka Iman Taufik, 30 tahun, yang mengaku-ngaku anggota Polri berpangkat briptu, ditangkap atas laporan keluarga korban. Iman menodai gadis ABG itu di sebuah villa di kawasan wisata Pondok Halimun, Sukabumi, Jawa Barat pada pertengahan Januari lalu. Ia dengan mudah memacari dan membawa pergi pelajar SMA itu karena mengaku sebagai anggota Polsek Cikalong, Cianjur. Korban dan keluarganya tak curiga dengan Iman karena lelaki ini memiliki kartu tanda anggota atau KTA Polri yang ternyata palsu. Keluarga korban baru curiga setelah melihat tingkah laku Iman yang tidak seperti polisi asli. Keluarga pun melapor ke Polresta Sukabumi. Dalam pemeriksaan, Iman mengaku KTA palsu itu dibeli dari temannya di Bandung seharga 1 juta rupiah. Tujuannya agar ia bisa naik angkutan umum secara gratis. Emang kamu pernah diapain sampai harus jaga diri jadi polisi? Kalau lagi merantau gitu, kalau di luar, kalau di palak-palak sompreman gitu. Kalau di bis gitu kan, ongkak, pakai ongkos gitu. Dari Sukabumi, Iman Sulaiman, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.